Mengaum, si Feng melihat keras salju melihat seseorang berani menghalangi jalannya. Ia segera meraum dan menerkam ke arah sosok biru itu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan badai salju besar yang seolah-olah menghubungkan langit dan bumi dari mulutnya. Badai salju menyapu sosok biru itu. Di bawah badai salju, pepohonan di hutan bersalju dengan cepat berubah menjadi ruang hampa. Kemudian, ruang hampa dengan cepat menyebar ke depan. Saat badai salju hendak menelan sosok biru itu, sosok biru itu mulai bergerak. Dia menusuk ke depan dengan pedang seperti kabut hitam di tangannya. Badai salju yang dahsyat segera menghilang di bawah pedang. Badai salju datang dengan cepat dan pergi dengan cepat juga. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Namun, kehancuran di hutan bersalju di bawahnya membuktikan bahwa hal itu memang ada. Pada saat ini, keras salju yang sedang menerkam ke arah sosok biru itu tiba-tiba berhenti di atas kepala sosok biru itu. Adegan itu membeku. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Kemudian, keras salju bahkan tidak menangis. Retakan padat seperti jaring laba-laba muncul di tubuhnya. Mereka mulai dari jantungnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuh besar keras salju berubah menjadi potongan daging kecil dan jatuh ke tanah. Langit tampak seperti sedang hujan daging. Melihat pemandangan tadi, Si Feng terkejut. Membunuh binatang iblis puncak peringkat lima dengan satu serangan pedang. Apakah orang ini benar-benar liliusin? Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia bersembunyi dari sekte Tian Feng dan istana Raja Wali Emas? Apakah hanya karena dia mengenakan jubah biru dan punggungnya mirip dengan liliusin? Si Feng tidak terlalu peduli. Dia terus mendesak yulang untuk melarikan diri. Orang ini bahkan lebih berbahaya daripada keras salju puncak peringkat lima. Si Feng melihat bahwa di tepi hutan bersalju di bawah, terdapat lereng yang tinggi dari bawah ke atas. Darah merah cerah menyembur keluar seperti sungai. Di tengah darah, ada potongan daging, anggota badan, dan tengkorak. Ini mungkin adalah pasukan yang dibawa oleh Raja Raja Wali Emas. Mereka telah dibantai oleh sosok biru itu. Para prajurit di ketentaraan semuanya adalah pejuang. Energi dan suhu darah mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Oleh karena itu, mereka tidak langsung membeku di dunia es dan salju ini. Kemudian, darah dari gumpalan darah yang mengambang, anggota badan, dan kepala terus mengalir keluar dan menyebar. Segera, sebagian besar tanah yang semula seputih salju berubah menjadi merah. Darah mengalir seperti sungai, sungai darah yang sesungguhnya. Si Feng tidak punya waktu untuk melihat, dia juga tidak ingin turun dan melahap darah dalam jumlah besar ini. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Matanya menatap sosok biru yang masih melayang di udara, menjaganya. Namun, sosok biru itu masih membelakanginya. Itu tidak berbalik sampai dia berada jauh dan sosok biru itu perlahan menghilang dari pandangannya. Dari awal sampai akhir, si Feng tidak melihat wajah orang itu. Namun, merupakan berkah karena dia tidak melihat wajah orang itu. Jika dia benar-benar melihat orang itu berbalik, dia akan mendapat masalah besar. Kekuatan, itu karena dia tidak cukup kuat. Sekarang, dia hanyalah seorang Samsung Martial King, dan kekuatan tempurnya hanya ada di alam Kaisar Beladiri. Itu sebabnya dia sangat pasif. Hanya seekor binatang buas di puncak peringkat kelima yang hampir membunuhnya. Dia harus menemukan cara untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Spirit Wolf terbang dengan kecepatan penuh. Segera, si Feng keluar dari negeri es dan salju ini. Dunia berubah. Warnanya merah menyala, dan suhu meningkat tajam. Mereka kembali ke wilayah api. Namun, si Feng tidak tinggal diam. Dia memerintahkan Spirit Wolf untuk terus terbang ke arah mereka datang. Jika orang itu benar-benar mengejarnya, dia masih belum sepenuhnya lepas dari bahaya. Spirit Wolf menyerang ke depan. Setiap binatang iblis yang berani menghalangi jalannya dibunuh oleh si Feng. Setelah sekitar setengah hari, manusia dan serigala itu bergegas keluar dari wilayah api. Hutan kabut racun. Rawa racun hijau. Hutan yin. Pintu masuk ke pegunungan binatang iblis. Setelah bergegas keluar dari pegunungan binatang iblis, si Feng memerintahkan Spirit Wolf untuk terus bergegas ke arah kota Blumun. Sekarang setelah dia mendapatkan bunga salju yin, si Feng hanya ingin kembali dan menyelamatkan yin-sa sesegera mungkin. Kamu, berhenti di situ untuk Tuan Ben Sao. Tiba-tiba, suara muda dan dingin terdengar di kehampaan. Nadanya bernada memerintah. Ketika si Feng mendengar suara ini, dia merasa itu agak familiar. Tiba-tiba, petir ungu besar melonjak dari bawah dan berhenti di depan si Feng. Petir ungu segera menghilang, dan seekor burung petir ungu dengan petir ungu melingkari tubuhnya muncul. Saat ia mengepakkan sayapnya, udara bergema dengan suara berderak seperti kacang yang digoreng. Binatang iblis tingkat raja peringkat keempat dengan atribut petir. Di belakang burung petir ungu berdiri seorang pria muda dengan rambut ungu panjang. Rambut ungunya menari tertiup angin, dan dia mengenakan jubah ungu yang juga menari tertiup angin. Dia memegang pedang petir di tangannya, dan wajahnya tampan dan heroik. Namun, ketika dia melihat si Feng, wajahnya tertutup es. Jadi itu kamu, pantas saja aku merasa suaramu agak familiar. Si Feng menatap pemuda yang berdiri di belakang burung petir saat dia berbicara. Pemuda ini tidak lain adalah Lei Xiao, Tuan Muda dari Sekte Guntur Ungu yang ditamparnya beberapa hari yang lalu ketika dia dan Zhang Hu memasuki reruntuhan kuno kota Azure Moon. Pada saat itu, dia telah mendengar dari Zhang Hu bahwa orang ini memiliki tubuh dewa petir surgawi dan berada di peringkat kelima dalam daftar pilihan surga di Kekaisaran Yunlai. Setelah si Feng selesai berbicara, dia mengungkapkan ekspresi sedikit puas. Dia menganggup pada Lei Xiao dan berkata, Lumayan, kamu sudah naik satu bintang. Terakhir kali si Feng bertemu Lei Xiao, dia hanyalah seorang Marsial Spirit Bintang 8. Sekarang, dia telah maju dengan satu bintang, menjadi Marsial Spirit Bintang 9. Lei Xiao, kami baru saja akan memasuki pegunungan binatang iblis untuk menyaksikan kesenangan itu. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar. Dari bawah, sosok besar berwarna merah darah terbang dan berhenti di samping burung petir ungu. Ini adalah gagak besar berwarna merah darah, juga binatang iblis tingkat raja peringkat 4. Di atas burung gagak berwarna darah berdiri seorang pria muda dengan rambut berwarna darah. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah dan tampak seumuran dengan Lei Xiao. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Sue Yu adalah tuan muda dari Sekte Blutvian, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar pilihan surga dari daftar pilihan surga. Dia baru berusia 18 tahun dan sudah menjadi Raja Bela Diri Bintang 1. Kali ini, ketika dia mendengar bahwa Sekte Angin Langit dan Istana Raja Wali Emas telah mengirim sejumlah besar ahli ke pegunungan binatang iblis, dia secara khusus mengundang Lei Xiao dan yang lainnya untuk menonton kesenangan itu. Eh, siapa orang ini, Lei Xiao, temanmu? Baru sekarang Sue Yu memperhatikan si Feng. Pada saat ini, di matanya, si Feng hanyalah seorang prajurit bela diri Samsung. Namun, melihat binatang iblis peringkat 4 di bawahnya, dia menduga bahwa dia adalah tuan muda sampah dari suatu klan. 102. Orang seperti ini yang hanya tahu bagaimana menyanyiakan makanan keluarga tidak layak bersama orang-orang berstatus kita. Sue Yu berkata langsung di depan si Feng. Inilah yang terjadi pada putra-putra surga yang sombong seperti mereka. Prajurit Samsung adalah seseorang yang bisa mereka hancurkan dengan mudah. Orang seperti itu tidak berbeda dengan semut di mata mereka. Berlutut. Gunakan tangan kirimu untuk mematahkan cakar murahan itu. Lei Xiao mengabaikan Sue Yu dan memerintahkan si Feng dengan nada dingin. Cakar murahan itulah yang menamparnya dengan keras. Bermalam-malam, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak sabar untuk mengupas kulit orang ini sedikit demi sedikit. Oh, Anda punya dendam terhadapnya. Setelah mendengar kata-kata Lei Xiao, Sue Yu memandang Lei Xiao dan kemudian memandang si Feng. Pada saat ini, dia merasa itu lebih konyol lagi. Jenius peringkat kelima dari daftar kebanggaan surga, Tuan Muda Peringkat Kedua dari Sekte Guntur Ungu di Kekaisaran Yunlai, memiliki dendam terhadap prajurit Samsung. Kalian berdua, kenapa kalian ada di sini? Pada saat ini, suara mudah dan manis terdengar. Seekor kuda bersayap seperti salju dengan seorang gadis dingin dan cantik di punggungnya terbang ke arah mereka. Tubuhnya dipenuhi dengan ki spiritual, dan dia tampak seperti pries. Saudara Lei Xiao, bukankah kamu berjanji untuk memasuki pegunungan binatang iblis untuk menonton pertunjukan? Mengapa kamu di sini? Gadis muda itu menghentikan kuda putihnya di depan Lei Xiao. Dia cemberut dan berkata kepada Lei Xiao dengan ekspresi tidak puas. Sue Yi Yi, seniman bela diri realem marsial spirit bintang delapan. Dia adalah gadis suci dari Ice No Valley, sekte peringkat keempat di Kekaisaran Yunlai. Dia menduduki peringkat ke-6 dalam daftar kebanggaan surga. Ada apa denganmu? Kita sepakat untuk memasuki pegunungan binatang iblis bersama-sama. Mengapa kamu membawa saudara Lei Xiao ke sini? Sue Yi Yi menoleh dan berkata dengan marah kepada Sue Yu. Dari cara dia memandang Sue Yu, terlihat jelas bahwa itu sangat berbeda dari cara dia memandang Lei Xiao. Saudari Yi Yi, kamu salah paham. Lei Xiao lah yang datang lebih dulu ke sini. Itu sebabnya aku mengikutinya. Sue Yu berkata sambil tersenyum. Dia kemudian melanjutkan, tetapi menurutku pertunjukan ini bahkan lebih menarik daripada yang ada di pegunungan binatang iblis. Menunjukkan, kegembiraan apa? Sue Yi Yi menoleh ke kiri dan ke kanan dengan bingung, mencari darah dan daging. Akhirnya, Sue Yi Yi menyadari sesuatu dan menoleh, hanya untuk menemukan seseorang dan binatang iblis terbang hitam di belakangnya. Sue Yi Yi menjadi semakin bingung. Dia menoleh dan berkata kepada Sue Yu, jangan bilang keributan yang kamu tonton adalah seniman bela diri inferior dan binatang iblisnya. Apa yang bisa dilihat? He he, Sue Yu tertawa tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Lei Xiao. Sue Yi Yi mengikuti pandangan Sue Yu dan menatap Lei Xiao. Dia cemberut lagi dan berkata, saudara Lei Xiao, apakah kamu benar-benar datang ke sini hanya untuk melihat orang ini seperti yang dikatakan Sue Yu? Apa bagusnya orang ini? Saya mendengar bahwa banyak orang di Kekaisaran Yunlai sekarang memiliki masalah dengan orientasi seksual mereka. Saudara Lei Xiao, kamu tidak bisa mempelajari hal-hal buruk. Daripada melihatnya, lebih baik lihat aku. Saat Sue Yi Yi berbicara, wajahnya menjadi semakin merah. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan tidak berani untuk terus menatap Lei Xiao. Lei Xiao tidak memperhatikan Sue Yi Yi dan Sue Yu. Setelah dia berbicara, Si Feng masih berdiri di belakang serigala setan terbang, acuh tak acuh. Di wajahnya, ada ekspresi acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah apa yang dia katakan sama sekali tidak dimaksudkan untuknya. Hal ini membuat Lei Xiao semakin marah. Dalam imajinasinya, ketika orang tersebut melihatnya, ia pasti merasa takut, panik, dan menyesal. Kemudian, dia akan berlutut di tanah dan bersujud padanya dengan sekuat tenaga. Kemudian, dia akan menamparkan dirinya sendiri dengan sekuat tenaga dan memohon belas kasihan. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu biarkan Tuan Ben Sao melakukannya sendiri. Dia akan mencabut kukumu satu per satu dan memotong jarimu satu per satu. Lei Xiao berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut mendorong Sue Yi Yi dan kuda putih bersayapnya menjauh. Tunderbird umu dengan lembut mengepakkan sayapnya dan perlahan mendekati Si Feng dengan Lei Xiao di punggungnya. Si Feng melihat wajah Lei Xiao saat ini sangat dingin hingga hampir membentuk lapisan S. Mendengar perkataan Lei Xiao dan melihat Lei Xiao mendekati prajurit tingkat rendah, Sue Yi Yi menyadari bahwa prajurit tingkat rendah ini adalah musuh Lei Xiao. Namun, hal ini membuat Sue Yi Yi semakin bingung. Dia memiliki ide yang sama dengan Sue Yi Yi. Bagaimana saudara Lei Xiao bisa menjadi musuh dengan prajurit tingkat rendah dari alam prajurit bela diri Samsung? Memiliki musuh seperti itu merendahkan martabat mereka. Saudara Lei Xiao, saya telah memikirkan cara untuk menyiksa benda ini. Saya jamin Anda akan menyukainya dan itu tidak akan terlupakan baginya selama sisa hidupnya. Sue Yi Yi berkata ke punggung Lei Xiao. Karena dia adalah musuh saudara Lei Xiao, dia harus memikirkan cara untuk membalaskan dendam saudara Lei Xiao dan membuatnya bahagia. Oh, saudari Yi Yi, apakah Anda juga mempelajarinya? Sue Yi bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata Sue Yi Yi. Tentu saja, kata Sue Yi Yi dengan wajah penuh kebanggaan. Kalau begitu cepat beritahu aku, wajah Sue Yi menjadi semakin penasaran. Hei hei, Sue Yi Yi tersenyum misterius pada awalnya, lalu menundukkan kepalanya dan melihat burung gagak berwarna merah darah dan menjijikan di bawah Sue Yi Yi. Dia tersenyum dan berkata, Jika aku tidak salah ingat, tungganganmu perempuan, kan? Ya, mata Sue Yi tiba-tiba berbinar seolah dia mengerti maksud Sue Yi Yi. Dia tertawa dan berkata, Saya mengerti, saya mengerti. Seperti yang diharapkan dari sister Yi Yi, kamu sangat pintar. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Hei hei, hei hei, pertempuran bismen semakin seru. Kakak Yi Yi, kamu nakal sekali. Si Feng secara alami mendengar percakapan di antara keduanya. Keduanya mengira mereka tinggi dan perkasa, tapi mereka tidak menganggap orang normal sebagai manusia. Huff, pertempuran para bismen, saya juga menantikannya. Si Feng menundukkan kepalanya dan melihat roh serigala di bawahnya. Dia berkata dengan lembut, Kamu beruntung. Serigala roh di bawah Si Feng melihat Lei Xiao dan burung petir ungu semakin dekat. Ia membuka mulutnya dan meraung. Meretih, segera setelah itu, Si Feng mendengar suara listrik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tangan kiri Lei Xiao, yang dikelilingi oleh petir ungu, dengan santai meraih tangan kanannya. 103. Saat tangan kiri Si Feng bersentuhan dengan tangan kanan Lei Xiao, nyala api berwarna merah darah keluar dari tangannya, menyulut tangan kanan Lei Xiao yang dikelilingi oleh petir ungu. Api berwarna merah darah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Lei Xiao dan burung petir di bawahnya. Tidak, tubuh bagian bawah Lei Xiao tersulut oleh api berwarna merah darah, hanya menyisakan rambut ungu panjangnya yang terlihat. Matanya terbuka lebar saat dia meraung keras, wajahnya dipenuhi ketakutan dan rasa sakit. Semua ini seperti mimpi buruk. Lei Xiao tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati tiba-tiba meledak dengan kekuatan saat dia hendak mencubitnya. Lei Xiao bahkan merasakan saat ini, dia dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Apakah kalian tidak suka menyiksa orang? Kemudian rasakan terbakar dan mati secara perlahan. Si Feng berkata dengan dingin pada Lei Xiao. Api merah darah di tubuh Lei Xiao terus menyebar ke atas, menenggelamkan kepala Lei Xiao. Di sisi lain, mata Sue Yu dan Sue Yi terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lei Xiao, alam roh bela diri bintang sembilan, calon pemimpin sekte Guntur Ungu, sebenarnya telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah, baru saja mengaum kesakitan. Dan orang yang membuat Lei Xiao seperti ini adalah seniman bela diri tingkat rendah yang mereka bicarakan. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara menyiksanya selama sisa hidupnya. Tidak bagus, lari. Sue Yu yang pertama bereaksi, mendesak darah berkokok di bawahnya untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa mereka telah mengalahkan lempengan besi kali ini. Orang itu tampak seperti seniman bela diri Samsung, tapi bagaimana dia bisa menjadi seniman bela diri Samsung? Api merah darah yang membakar Lei Xiao menyebabkan jantungnya berdebar. Huff, ingin lari. Si Feng memandang Sue Yu dan dengan dingin mendengus, bukankah kalian baru saja bersenang-senang? Tangan kanan si Feng membentuk segel, dan Sue Yu langsung merasakan suhu seluruh langit turun dengan cepat. Dia juga merasakan udara di sekitarnya dan tubuhnya membeku karena hawa dingin. Tubuhnya menegang, bahkan bergerak pun sulit. Bukan hanya Sue Yu, tapi bahkan gagak darah peringkat 4 di bawahnya pun sama. Susunan penyegel S-Jew Yu, mengaktifkan energi dunia bawah Jew Yu yang sangat yin dan sangat dingin untuk membekukan ruang. Kakak Lei Xiao, pada saat ini, Sue Yu akhirnya pulih dari keterkejutannya. Melihat Lei Xiao berubah menjadi manusia api berwarna merah darah, dia buru-buru mendesak Pegasus seputih salju di bawahnya untuk bergegas menuju penyelamatan Lei Xiao. Tetapi ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya dan udara di sekitarnya, seolah-olah membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Si Feng mendesak serigala rohnya untuk terbang perlahan ke arah kedua orang itu. Dia tersenyum dan berkata, saya sangat menyukai rencana yang kalian berdua sarankan. Saya akan menerimanya. Tidak, itu bukan aku. Itu semua ide wanita ini. Itu tidak ada hubungannya denganku, Sue Yu buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Ini, dia, biarkan aku dan kakak Lei Xiao pergi secepatnya. Meski begitu, wajah Sue Yi tidak menunjukkan banyak rasa takut, begitu pula Sue Yu. Dia tidak menyangka ada orang di Kekaisaran Yunlai yang akan membunuhnya, atau bahkan berani membunuhnya. Dia bahkan mengira Lei Xiao di sana hanya terbakar oleh api berwarna merah, darah, dan nyawa Lei Xiao tidak diambil. Biarkan kamu pergi. Mendengar ini, Si Feng menganggapnya lucu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata pada Yulang, nak, wanita ini akan membiarkanmu bersenang-senang nanti. Jangan berani. Sue Yi langsung berteriak setelah mendengar kata-kata Si Feng. Bahkan sekarang, dia merasa Si Feng tidak berani melakukannya. Dia hanya mencoba menakutinya. Tapi ketakutan ini saja sudah membuat Sue Yi merasa seperti sedang dihina. Mengaum, mengaum. Yulang langsung meraung setelah mendengar kata-kata Si Feng. Dia menggelengkan kepalanya sekuat tenaga. Apa? Jangan bilang kamu tidak menyukainya. Si Feng bertanya. Lalu dia mengerti. Bajingan ini mungkin mengira wanita ini tidak cukup baik untuknya. Di matanya, serigala betina kemungkinan besar adalah yang terbaik. Mengaum. Yulang meraung lagi, seolah dia menanggapi kata-kata Si Feng. Kasihan. Si Feng menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sue Yi. Dia berkata dengan ekspresi lucu, sebenarnya, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu bisa dianggap sedikit cantik. Tapi sayang sekali Bajingan ini hanya memperhatikan serigala betinanya. Agar tidak membuatnya merasa bersalah. Kamu bisa mati. Saat Si Feng berbicara, dia membentuk pedang dengan tangannya dan mengarahkannya ke Sue Yi. Dia menebas dari atas ke bawah. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti ini. Wajah cantik Sue Yi langsung memucat. Wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya tiba-tiba terbelah dari atas ke bawah, dimulai dari wajah cantik mudanya. Darah muncrat dan dengan cepat ditelan oleh Si Feng. Wanita muda dan cantik itu dengan cepat berubah menjadi dua bagian mayat yang layu dan jatuh dari langit. Adapun kuda seputih salju itu pun berubah menjadi mayat yang layu dan jatuh dari langit bersama pemiliknya. Kamu. Kamu benar-benar membunuhnya. Tahukah kamu siapa dia? Mata Sue Yi membelalak, seolah-olah akan keluar dari rongga matanya. Menghancurkan sekuntum bunga dengan kejam. Benar-benar menghancurkan sekuntum bunga dengan kejam. Tidak hanya itu, Scientist of the Ice Snow Valley dibunuh olehnya begitu saja. Terlebih lagi, semua darah di tubuhnya telah dimakan, dan dia telah berubah menjadi dua bagian mayat yang layu. Seni iblis yang haus darah. Sue Yi tiba-tiba menyadari sesuatu. Seketika, seluruh tubuhnya menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang lain mungkin tidak tahu tentang keterampilan iblis penghisap darah, tetapi sebagai seseorang dari sekte holocaust, dia secara alami mengetahuinya. Namun, bukankah skill ini dikabarkan telah hilang? Saat ini, Sue Yi mengerti bahwa orang ini tidak hanya mencoba menakutinya. Dia dengan santai membunuh Sue Yi. Apalagi yang tidak akan dia lakukan. Lei Xiao, yang masih terbakar oleh api berwarna merah darah, mungkin sudah mati. Tangan yang dia pikir bisa dengan mudah meremukkannya hingga mati, kini dengan mudah mampu meremukkannya hingga mati. Melihat si Feng masih memiliki ekspresi lucu di wajahnya saat dia menoleh ke arahnya, jantung Sue Yi tiba-tiba melonjak. Jangan bunuh aku. Sue Yi membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Apa yang ingin kamu lakukan tadi, aku sudah menunggunya sejak lama. Sekarang, itu bisa dilakukan. Kata si Feng. Saya. Tidak. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Yi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bisa dilakukan pada orang lain. Kenapa tidak bisa dilakukan pada Anda? Jangan bicara omong kosong. Lakukan, atau aku akan membunuhmu. Kata si Feng. Dengan membalikkan tangan kanannya, pedang haus darah muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke Sue Yi. Aku baru saja mendengarnya. Blood crow mu perempuan. Anda. Anda sudah bertindak terlalu jauh. Sekte Holocaust saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Melihat permohonannya tidak berguna, Sue Yi mengertakkan gigi dan menyerang si Feng. 104. Setelah menghabisi Sue Yi, si Feng perlahan berbalik. Saat si Feng berbalik, api merah darah yang membakar si Xiao kembali ke tubuhnya. Di dalam api berwarna merah darah, ada darah Lei Xiao dan burung petir ungu. Ada juga cincin penyimpanan dan artefak mendalam level 5, pedang Thunderbolt. Api berwarna merah darah membawa sejumlah besar darah ke dalam tubuhnya. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan meraih cincin penyimpanan dan pedang Thunderbolt. Dengan gelombang cahaya, Guntur meledak dan aura pedang petir putih ditebas oleh si Feng. Artefak mendalam level 5 dengan atribut Guntur. Lumayan, si Feng menganggup puas dan menyimpan pedang Thunderbolt di ring penyimpanan. Dengan pedang Thunderbolt level 5, kekuatan tempur si Feng akan meningkat satu level lagi. Ayo pergi. Si Feng berteriak pada Yulang dan memerintahkannya terbang menuju kota Blumun. Valet Thunder Mountain adalah gunung ungu besar yang berbentuk seperti pedang. Itu seperti pedang petir yang menembus awan. Pada saat ini, raungan kemarahan terdengar dan seluruh gunung besar berguncang hebat seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Menyelidiki. Kalian semua, keluar dari sini dan selidiki. Siawer, bajingan mana yang membunuh Siawerku. Kalian semua sampah. Jika Anda tidak dapat mengetahui siapa yang melakukannya dalam tiga hari. Bawa kepalamu padaku. Enyahlah. Raungan terakhir itu seperti kemarahan Dewa Petir. Gunung Valet Thunder bergetar hebat lagi. Lembah S. Salju. Wanita muda cantik berbaju putih menunggang kuda putih keluar dari lembah. Penguasa lembah memerintahkan mereka untuk menyelidiki penyebab kematian Saintes Sueyi. Sekte Holocaust. Ada lautan darah yang tak terbatas. Legenda mengatakan bahwa seribu tahun yang lalu, Sekte Holocaust tidak disebut Sekte Holocaust tetapi Sekte Holocaust Surga. Belakangan, seorang jenius lahir. Dia menciptakan teknik iblis darah pemurnian tubuh dan teknik iblis haus darah. Dia merebut posisi Master Sekte Holocaust Surga dan mengubah nama menjadi Sekte Holocaust. Setelah itu, semua orang di Sekte Holocaust mengembangkan kedua teknik ini. Seperti namanya, teknik iblis haus darah adalah melahap darah makhluk hidup dan mengubahnya menjadi energi unsur. Adapun teknik pemurnian darah setan tubuh, itu adalah teknik pemurnian tubuh. Tubuhnya berlumuran darah, dan teknik rahasia digunakan untuk memurnikan tubuh. Kemudian, Sekte haus darah mulai membantai makhluk hidup dan melahap darah mereka. Mereka mengumpulkan darahnya, membentuk genangan darah di awal. Belakangan, itu menjadi sungai darah. Anggota Sekte haus darah dikultifasikan dalam darah, menggunakan teknik setan darah tempering tubuh untuk memurnikan tubuh mereka. Kemudian, karena Sekte Blutvian telah membunuh terlalu banyak orang, secara bertahap menjadi Sekte yang semua orang ingin bunuh. Di dalam perbatasan Kekaisaran Yunlai, Kekaisaran dan berbagai Sekte besar membentuk aliansi pembantaian darah dan bergegas ke Sekte Blutvian bersama-sama. Bahkan pemimpin Sekte Blutvian pada saat itu terbunuh. Namun masih ada ikan yang lolos dari jaring. Putra bungsu dari pemimpin Sekte Blutvian, Sue Ao, melarikan diri dari pembantaian itu dengan menyamar sebagai pelayan tua. Namun, Sue Ao muda tidak mulai mengembangkan teknik iblis yang haus darah. Dia hanya mempelajari teknik pemurnian tubuh iblis. Setelah pembantaian itu, teknik iblis yang haus darah hilang. Setelah beberapa generasi, cucu Sue Ao, Sue Yun, menggunakan teknik pemurnian tubuh iblis untuk memurnikan tubuhnya. Pada akhirnya, dia menghidupkan kembali Sekte Blutvian. Sejak saat itu, Sekte Blutvian didirikan kembali di dalam perbatasan Kekaisaran Yunlai. Namun, Sue Yun takut Sekte Blutvian akan mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, dia menandatangani perjanjian dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Yunlai dan berbagai sekte besar. Sejak saat itu, Sekte Blutvian tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh anggota sekte ini, juga tidak akan membunuh orang-orang yang bekerja di Kekaisaran Yunlai. Dengan kata lain, jika Sekte Blutvian ingin membunuh orang, selama anggota sekte yang menandatangani perjanjian tersebut tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Sekte Blutvian, Sekte Blutvian tidak akan membunuh mereka. Mereka yang bekerja sebagai pejabat di Kekaisaran Yunlai tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, juga tidak akan membunuh mereka. Namun, Sekte lain, serta rakyat jelata dan praktisi seni bela diri kuno yang tidak memiliki posisi resmi di Kekaisaran, tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Sejak saat itu, Sekte Blutvian memang berperilaku baik. Hingga saat ini, sudah lebih dari 800 tahun berlalu dan mereka belum pernah membuat marah publik. Kemudian, Sekte Blutvian secara bertahap tumbuh lebih kuat dan menjadi sekte terkuat ketiga di wilayah Kekaisaran Yunlai. Namun, dalam 800 tahun terakhir, Sekte Blutvian tidak lagi memiliki teknik iblis haus darah. Mereka hanya memiliki teknik pemurnian tubuh iblis dan metode budidaya seni bela diri normal lainnya. Setelah itu, darah makhluk hidup yang mereka bunuh berkumpul di sungai darah asli. Tanpa teknik iblis haus darah, darah semakin banyak berkumpul. Hingga saat ini, sungai darah telah menjadi laut darah yang tak terbatas. Apa? Cucuku, Sue Yu, dibunuh oleh seseorang. Di laut darah, terdengar raungan kemarahan yang lama dan kuat. Di tepi laut darah, ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah tua. Dia memiliki rambut merah panjang dan wajah penuh kerutan. Dengan ekspresi tenang, dia membungkuk dan menghadap laut darah yang mengepul di depannya yang tampak seperti akan mendidih. Dia menjawab, Ya, pemimpin Sekte. Batu jiwa Tuan muda telah hancur. Tidak, raungan lelaki tua itu terdengar lagi. Seolah-olah dewa laut sedang marah dan memulai bencana. Gelombang merah itu bergejolak dengan hebat, bergulung. Seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya, sesosok tubuh berwarna merah tua keluar dari laut darah dan melayang di atas laut darah. Dia meraung marah, Siapa? Siapa yang melakukannya? Putraku meninggal lebih awal, hanya menyisakan putra yang satu ini. Siapa yang memotong akarku? Aku akan membunuh seluruh keluarganya dan menggali kuburan leluhurnya. Orang tua sebelumnya masih tertunduk, wajahnya tenang. Dia melapor pada sosok berwarna merah tua di atas lautan darah, Pemimpin sekte pembalas, Kami masih belum tahu siapa pembunuhnya. Namun, bawahan ini baru saja menerima kabar bahwa Tuan Muda dari sekte Guntur Ungu dan Gadis Suci dari Lembah Salju Es meninggal bersama-sama. Bersama Tuan Muda, mereka tampaknya telah pergi ke pegunungan binatang iblis. Menyelidiki, selidiki pemimpin sekte ini, mobilisasikan semua orang di sekte Blut Vien untuk menyelidikinya. Kita harus mencari tahu siapa pembunuhnya. Bawahan ini patuh. Keturunan dari tiga sekte besar telah meninggal. Seluruh Kekaisaran Yunlai akan mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sejak berdirinya Kekaisaran. Di langit di atas pegunungan binatang iblis hingga kota Blumun. Hari itu, Si Feng menunggang kuda dari kota Blumun ke kota binatang iblis. Dia membutuhkan waktu sepanjang malam. Sekarang dia memiliki roh serigala. Setelah beberapa jam, Si Feng tiba di tempat di mana Yin Vien dikuburkan malam itu. Itu adalah gunung belakang desa Siuling, gunung Siuling. Ketika Spirit Wolf turun dari langit dan bergegas ke hutan, Si Feng dengan ringan melompat dari punggung Spirit Wolf dan mendarat di tanah tempat Yin Vien dikuburkan malam itu. Dia segera merasakan Yin Vien yang masih tertidur lelap. Si Feng membentuk segel dengan tangannya. Gemuruh. Tanah di bawah kakinya bergetar dan kemudian terbelah. Setelah itu, Yin Vien dengan pakaian compang kemping, wajah pucat, kedua lengannya hilang, dan tubuh penuh bekas pedang melayang keluar dari tanah. Mengaum. Ketika Quiet Wolf melihat sesuatu yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu tiba-tiba muncul dari tanah, dia langsung meraum ke arah Yin Vien. Diam. Makhluk jahat. Si Feng berteriak pada roh serigala. Aduh. Mendengar teriakan Si Feng, Spirit Wolf menundukkan kepalanya dan merinti dua kali seolah-olah dia telah dianiaya. Itu tidak mengeluarkan suara lain. Setelah seluruh tubuh Yin Vien melayang dari tanah, tanah yang terbelah secara otomatis menutup dengan suara gemuruh. 105. Luka mengerikan di tubuh roh jahat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat cairan seputih salju menetes. Melihat ini, Si Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, menyembuhkan roh jahat dengan pengobatan spiritual tipe Yin tingkat 6, roh jahat sungguh ajaib. Luka di tubuh Yin Spectre terus sembuh dengan cepat. Setelah semua luka di tubuh Yin Spectre benar-benar sembuh, Si Feng mengeluarkan kedua lengan yang telah diagunakan dengan teknik rahasia untuk disegel malam itu dari cincin penyimpanannya dan memasangkannya kembali ke lengan Yin Spectre yang terputus. Cairan obat seputih salju menetes lagi. Seketika, daging baru mulai tumbuh di lengan dan bahu Yin Vien. Daging baru juga mulai menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan sangat cepat, lengan dan bahu Yin Vien disambungkan kembali. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Melihat semuanya berjalan sesuai harapannya, Si Feng berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia membuka mulut roh jahat dan memasukkan ampas obat di tangannya ke dalam mulutnya. Ampas obat spiritual tipe 6 Yin sangat bermanfaat bagi roh jahat. Mereka tidak bisa disiasiakan. Kemudian, tangan Si Feng mulai membentuk segel lagi. Segel tangannya berubah dan dia mulai melepaskan arah hidup dan mati Jeyu yang dia tempatkan pada tubuh roh jahat. Dengan suara tajam dari tubuh roh jahat, arah kehidupan dan kematian Jeyu menghilang. Si Feng menatap wajah tampan dan adil roh jahat. Mata roh jahat perlahan terbuka. Hebat, Kaisar Agung, roh jahat melihat Si Feng segera setelah dia membuka matanya. Suaranya serak saat dia memanggil Si Feng dengan lembut. Si Feng melambaikan tangannya dan menyela kata-kata roh jahat. Dia berkata kepadanya, jangan bicara. Telan dulu obat di mulutmu. Jangan sia-siakan. Roh jahat telah menyerap semua cairan obat dari pengobatan spiritual tipe 6 Yin. Sekarang setelah dia menelan ampas obatnya, Si Feng merasa kasihan pada dirinya sendiri jika roh jahat masih belum berevolusi. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, mulut roh jahat mulai mengunyah. Dia dengan cepat menelan semua ampas di mulutnya. Kemudian, tanah di bawah roh jahat mulai bergetar hebat. Mengaum. Baleful Yin meraung ke langit, menyebabkan ruang bergetar. Seketika, Yin Qi yang menyedihkan yang puluhan kali lebih padat dari sebelumnya meletus dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Seperti yang diharapkan Si Feng, iblis Yin mencerna seluruh bunga salju Yin dan berhasil berevolusi. Mengisap. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Jeliu mengoperasikan ilmu hitamnya dan mengumpulkan semua Yin Qi jahat ke dalam tubuhnya. Segera, itu diserap ke dalam tubuhnya dan dikumpulkan di dantiannya. Kaisar Agung. Dark Spectre berhenti melolong dan bumi serta ruang angkasa kembali normal. Dia memandang Si Feng dengan wajahnya yang sangat tampan. Dia tergagap seolah sudah lama tidak berbicara. Dia mengucapkan kata demi kata, Terima kasih. Terima kasih. Anda. Kita berada di pihak yang sama sekarang. Selain itu, kamu terluka karena kamu memblokir serangan itu untukku. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Si Feng. Hmm, tiba-tiba, Si Feng mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah, Keluar. Begitu Si Feng selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba melompat turun dari pohon di belakang Si Feng dan mendarat di belakang Si Feng. Dia berkata dengan suara rendah, bayangan nomor delapan menyapa Tuan Muda Feng. Si Feng berbalik dan melihat seorang pria dengan pakaian yang sama dengan Sado nomor sembilan. Dia berpakaian hitam dan wajahnya ditutupi kain hitam. Si Feng memandang Sado nomor delapan dan berkata, Long Chen memintamu untuk tinggal di kota Changyue. Menunggu ku. Ya, bayangan nomor delapan menjawab, Guru meminta saya untuk melaporkan beberapa hal kepada Tuan Muda Feng. Silakan, kata Si Feng. Hal pertama adalah menantu kaisar, General Zenan Si Jintian, telah kembali ke stasiun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi padanya. Namun, ketika dia kembali ke stasiun, dia telah menerobos ke alam kaisar bela diri dari puncak alam raja bela diri bintang sembilan. Terlebih lagi, dia telah mencapai alam kaisar bela diri bintang lima, kata Sado nomor delapan. Setelah mendengar kata-kata Sado nomor delapan, Si Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Sungguh luar biasa bahwa si Jintian berhasil menembus alam kaisar bela diri bintang lima dari alam raja bela diri bintang sembilan dalam waktu kurang dari sebulan. Lanjutkan, kata Si Feng pada bayangan nomor delapan. Yang kedua adalah ibumu bangun beberapa hari yang lalu. Dia pulih dengan baik, kata Sado nomor delapan. Mendengar berita ini, Si Feng merasa agak bersyukur di hatinya. Hal, hal ketiga, Sado nomor delapan agak lambat ketika dia mengatakan hal ketiga. Hem, apa hal ketiga? Si Feng mengerutkan kening dan berteriak dingin ketika dia mendengar nada aneh Sado nomor delapan. Adikmu, Si Ling, dibawa pergi oleh Sekte Piaoksu, kata Sado nomor delapan. Apa? Mendengar kata-kata Sado nomor delapan, wajah Si Feng langsung berubah. Dia melangkah maju dan meraih kerah Sado nomor delapan. Dia mengangkat Sado nomor delapan dan meraung, Sekte Piaoksu. Sekte macam apa ini? Saya memberikan saudara perempuan saya kepada Longchen. Bagaimana dia merawatnya? Tuan Muda Feng, harap tenang. Sekte Piaoksu adalah sekte terkuat di kekaisaran Tian Miao yang bertetangga. Orang yang membawa adikmu pergi adalah penatua Wei Fang dari Sekte Piaoksu. Kultivasinya berada di alam Grandmaster Beladiri. Guru tidak bisa jangan hentikan dia sama sekali. Sado nomor delapan berkata, Tapi jangan khawatir, Tuan Muda Feng. Nyawa adikmu tidak dalam bahaya. Wei Fang menyukai bakat adikmu dalam seni Beladiri dan membawanya kembali ke Sekte sebagai murid nominal untuk sementara waktu. Mungkin ini kesempatan bagus untuk adikmu. Hah. Si Feng melemparkan Sado nomor delapan ke tanah dan berteriak, Jika adikku ingin berlatih seni Beladiri, aku bisa mengajarinya sendiri. Mengapa dia membutuhkan bajingan itu? Sekte Piaoksu? Kan, tunggu saja. Aku akan membantai seluruh sekte mereka cepat atau lambat. Tuan Muda Feng, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Bayangan nomor delapan mendengar kata-kata Si Feng dan mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Dia buru-buru berkata kepada Si Feng, Sekte Piaoksu adalah sekte paling kuat di kekaisaran Tian Miao. Ada beberapa Grandmaster Beladiri di sekte tersebut. Pemimpin sekte mereka, Piaosueyan, berada di puncak alam Grandmaster Beladiri Bintang Sembilan. Kami rakyat kekaisaran Yunlai tidak bisa melawan mereka sama sekali. Huff. Terus. Mereka hanyalah Marsial Grandmaster. Jika ku bilang aku akan membunuh mereka, aku akan membunuh mereka. Si Feng berteriak. Mendengar kata-kata Si Feng, Sado nomor delapan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya. Orang ini persis seperti yang digambarkan oleh Sados. Dia sangat sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ayo pergi. Bawa aku ke kota kekaisaran untuk melihat Longchen. Kata Si Feng. Ya, bayangan nomor delapan bangkit dari tanah dan dengan hormat menjawab Si Feng. Longchen pernah memerintahkan bahwa melihat orang ini sama dengan melihatnya. Dalam sejarah benua Tianheng, berapa banyak negara yang memperebutkan tahta. Pembunuhan tidak bisa dihindari. Tumpukan tulang bertumpuk, dan aliran darah mengalir. Kerajaan Yunlai ini berkembang sesuai dengan tren saat ini. Kelima pangeran itu bersekongkol satu sama lain, diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Mereka semua ingin menjadi kaisar. Tidak peduli kepada siapa tahta itu pada akhirnya diserahkan, perang tidak bisa dihindari. 106. Saat Si Feng dan Sado nomor delapan terbang, seekor elang tiba-tiba terbang dari depan dan mendarat di bahu Sado nomor delapan. Sado nomor delapan menurunkan selembar batu giok yang diikatkan ke kaki elang dan meletakkannya di antara alisnya untuk dibaca. Wajah Sado nomor delapan ditutupi kain hitam. Meskipun Si Feng tidak bisa melihat perubahan di wajahnya, dia melihat matanya perlahan melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Setelah Sado nomor delapan menyingkirkan slip giok, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Si Feng dengan emosi, saya khawatir kekaisaran Yunlai akan berada dalam kekacauan. Apa yang salah? Si Feng bertanya. Beberapa hari yang lalu, Feng Yun Xiao, praktisi seni bela diri nomor satu dari Sekte Tian Feng dan Pangeran Muda Istana Raja Wali Emas terbunuh. Saya baru saja mendapat kabar bahwa semua penguasa Istana Raja Wali Emas, serta 100 ribu pasukan yang mereka pimpin, dan semua penguasa Sekte Tian Feng terbunuh. 100 ribu tentara dan 50 penguasa realem Marsial King semuanya terbunuh begitu saja. Hanya Raja Raja Wali Emas dan Feng Lohan yang melarikan diri dari Pegunungan Binatang Iblis karena malu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka di Pegunungan Demon Beast dan apa yang mereka temui, kata Shadow nomor delapan. Setelah mendengarkan kata-kata Shadow nomor delapan, Si Feng berpikir, kedua orang ini benar-benar beruntung. Mereka tidak dibunuh oleh seseorang yang mirip Liliusin, tetapi juga tidak seperti Liliusin. Kemudian hal besar lainnya terjadi di Pegunungan Demon Beast. Bayangan nomor delapan berkata lagi, Lei Xiao, Tuan Muda dari Sekte Guntur Ungu, Sue Yu, Tuan Muda dari Sekte Pembunuh Darah, dan Sue Yi, Perawan Suci Lembah Salju Es, terbunuh di tepi jurang. Dari Pegunungan Binatang Iblis, seseorang menemukan tubuh mereka, tetapi tubuh mereka layu dan darah di tubuh mereka dimakan. Ini sangat mirip dengan keterampilan Iblis Haus Darah dari Sekte Pembunuh Darah. Ketika Shadow nomor delapan mengatakan ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia memandang Si Feng dengan tatapan aneh dan berkata, Tuan Muda Feng, jika informasi yang kami kumpulkan benar, Anda membunuh utusan Yin yang dari Sekte Tian Feng hari itu dan pada akhirnya melahap darah mereka. Mungkinkah? Iya, orang-orang yang kamu sebutkan itu memang dibunuh oleh Ben Sao. Si Feng mengangguk. Faktanya, orang-orang yang disebutkan oleh Si Feng termasuk Feng Yun Xiao dan Jin Lin. Ini, ini benar-benar dilakukan olehnya. Iya Tuhan, keturunan dari tiga Sekte semuanya dibunuh olehnya. Dia mulai memprovokasi Sekte Tian Feng sebelumnya. Tria ini, adakah yang tidak akan dia lakukan? Itu buruk. Bayangan nomor delapan berkata, Saat itu di kota Chang Yue, banyak orang telah melihat mayat utusan Yin Yang. Saya kira Sekte Angin Langit sudah mencatatnya. Ketiga Sekte itu akan menemukanmu cepat atau lambat. Setelah Si Feng mendengar kata-kata bayangan no. Delapan, dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya dan berkata, Jika mereka ingin menemukanku, biarkan mereka datang. Siapapun yang datang, aku akan membunuh mereka. Aku sudah menjadi musuh dengan Sekte Tian Feng. Saya tidak peduli jika ada dua atau tiga Sekte lagi. Ketika saya meninggalkan kekaisaran Yun Lai, saya akan menghancurkan semua Sekte, Lembah, dan Faksi ini. Sado nomor delapan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan orang ini. Dia mengingatkannya akan kebaikan, tapi dia masih membual tanpa malu-malu. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Sado nomor delapan hanya berharap orang ini tidak melibatkan tuannya. Setelah itu, mereka berhenti bicara. Si Feng juga mulai menggunakan seni dunia bawah Jiu Yu untuk menyerap Yin Qi yang dipancarkan oleh Yin Qi di sekitarnya dan mulai berkultivasi. Quiet Wolf terbang di langit selama sekitar setengah hari. Di bawah mereka, sebuah kota yang tinggi dan ramai perlahan-lahan muncul di mata mereka. Sekilas, kota ini dipenuhi titik-titik hitam kecil. Populasi dan ukuran kota ini berada pada tingkat yang sangat berbeda dibandingkan dengan kota Chang Yue sebelumnya. Setelah melihat kota ini, rasanya kota Chang Yue adalah tempat tinggal para pengemis. Dari jauh, Si Feng melihat sebuah bangunan megah, megah, dan tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Saat ini, Sado nomor delapan berkata, kami di sini. Kota ini adalah kota kekaisaran. Kemudian, Sado nomor delapan menunjuk ke gedung tinggi dan megah di kejauhan dan berkata, itu adalah istana kekaisaran. Terbang dilarang di kota kekaisaran. Mari kita mendaratkan binatang iblis itu terlebih dahulu. Oke, Si Feng menganggup dan memerintahkan Quiet Wolf untuk mendarat di gerbang kota. Ini adalah tanda tuannya. Ambillah, dan akan lebih mudah bagimu untuk masuk dan keluar kota kekaisaran. Sado nomor delapan menyerahkan token emas kepada Si Feng. Di bagian depan token, terukir kata, panjang. Si Feng mengambil token dari Sado nomor delapan dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sosok Quiet Wolf turun dan mendarat tidak jauh dari gerbang kota. Alasan mengapa Si Feng tidak mendarat langsung di gerbang kota adalah karena gerbang kota sudah dipenuhi orang, kereta, binatang iblis, dan ternak. Serigala yang tenang, keluarlah dan berjalan-jalanlah. Aku akan memanggilmu saat aku membutuhkanmu. Si Feng berkata pada Serigala pendiam. Mengaum, Quiet Wolf mengeluarkan raungan keras dan mengepakkan sayap hitamnya untuk terbang ke langit lagi. Sebelum Si Feng bisa mengatakan apapun, Yinfian sudah bersembunyi di dalam tanah. Oke, tinggalkan aku di sini. Kediaman Longchen seharusnya mudah ditemukan. Si Feng berkata pada bayangan nomor delapan. Kalau begitu aku akan pergi. Setelah Sado nomor delapan selesai berbicara, sosok hitamnya melompat ke kerumunan dan dengan cepat menghilang ke dalamnya. Si Feng juga mengikuti kerumunan dan perlahan berjalan menuju gerbang kota. Aku sudah lama tidak bertemu ibuku. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Si Feng berkata pada dirinya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak punya keluarga. Hanya dalam kehidupan inilah dia merasakan perasaan kekeluargaan. Mengingat kembali hari-hari sebelum ingatannya pulih, meskipun ia miskin, perasaan bersama keluarganya sangat hangat. Ling Er, gadis kecil itu, meskipun masih muda, sangat peka. Dia belajar cara mencuci pakaian dan memasak sejak usia sangat muda. Anak-anak orang lain punya permen untuk dimakan. Meskipun dia juga menginginkannya, dia tahu tentang situasi keluarganya dan tidak pernah membeli apapun darinya. Si Feng masih ingat suatu saat ketika dia membeli sebatang manisan hau untuk dimakannya. Dia menyimpannya secara rahasia dan hanya memakannya setiap beberapa hari. Ujung-ujungnya setengahnya dicuri tikus dan dimakan tikus. Gadis kecil itu sedih selama berhari-hari karena hal ini. Mendesah, memikirkan kembali masa lalu, air mata, air mata, kepahitan, dan kebahagiaan, si Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ibu, anakmu tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Putra Anda akan membantu Anda membalas keluhan Anda ribuan kali lipat. Ling Er, tunggu aku. Aku akan membawamu kembali cepat atau lambat dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Aku akan membiarkanmu tumbuh dengan bahagia. Jika ada yang berani menindasmu, aku akan membuat mereka membayar seribu kali lipat. Tidak, seratus kali lipat. Mengikuti arus kerumunan, si Feng berhasil memasuki kota kekaisaran. Seratus tujuh. Eh, tidak lama kemudian, si Feng terkejut melihat sosok putih yang dikenalnya di depannya. Dia berpakaian putih, memiliki rambut sebahu, sosok anggun, dan pinggang ramping. Kemudian si Feng segera menyadari ada yang tidak beres. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sepertinya itu hanya tampilan belakang. Gadis ini hanyalah orang biasa yang tidak memiliki budidaya seni bela diri. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu sekarang. Kemudian si Feng terus mengikuti kerumunan itu. Minggir, minggir. Tiba-tiba, si Feng mendengar dua teriakan keras. Kemudian, dua pria kekar bergegas keluar dari kerumunan. Mereka melambaikan tangan besar mereka dan mendorong kerumunan di depan mereka menjauh. Si Feng melihat bahwa target dari kedua pria kekar ini sepertinya adalah sosok yang dia salah sangka tadi. Gadis berbaju putih itu juga sepertinya merasakan gerakan di belakangnya. Dia berbalik dan tiba-tiba melihat empat tangan kuat menggenggamnya. Ah, dia menjerit dan menjadi pucat karena ketakutan. Ketika kedua pria kekar itu melihat gadis yang ketakutan itu, mereka menyeringai semakin mengerikan dan masing-masing meraih salah satu lengan gadis itu. Namun saat kedua pria kekar itu hendak meraih wanita itu, mereka tiba-tiba melihat sosok wanita itu muncul kembali, menyebabkan mereka mengambil udara kosong. Dan di depan wanita itu, seorang pria muda yang tampak berusia empat belas atau lima belas tahun tiba-tiba muncul. Ah, ketika wanita itu melihat bahwa dia akan ditangkap oleh kedua pria itu, dia tidak tahu mengapa tubuhnya tiba-tiba mundur dan menghindari serangan kedua pria itu. Ketika dia melihat pria di depannya, dia segera memahami sesuatu dan buru-buru mengucapkan terima kasih, terima kasih. Sama-sama, kamu boleh pergi. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata pada gadis itu. Pergi, menurut Anda apa itu Guru Ben Sao? Pada saat ini, suara sarkastik datang dari kerumunan di depan si Feng. Kemudian, seorang pria berkulit gelap dan bermata sipit dengan angku keluar dari kerumunan dan berdiri di antara dua pria kekar itu. Siapa orang ini? Salah satu dari tiga macan jahat di kota kekaisaran, macan berwajah hitam Zhao Zixin, ku dengar dia mengandalkan kekuatan ayahnya untuk melakukan segala jenis kejahatan. Dia juga penuh nafsu dan berspesialisasi dalam penculikan wanita. Entah berapa banyak remaja putri di kota kekaisaran yang jatuh ke tangan jahatnya. Set, pelankan suaramu? Apa kamu tidak takut dia mendengarmu? Pemuda ini mungkin kurang beruntung. Saya pernah melihat Zhao Zixin menculik orang sebelumnya. Tak satupun dari mereka yang menjulurkan kepala memiliki akhir yang baik. Siapa yang memintanya untuk menjadikan Perdana Menteri sebagai ayahnya? Para penonton berdiskusi dengan suara pelan. Anda, berlutut, lalu perlahan merangkak. Zhao Zixin mengarahkan jarinya ke Sifeng dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan senyum mengejek di wajahnya. Tuan muda, sebaiknya Anda lari dulu. Saya telah melibatkan Anda. Aku, aduh. Wanita di belakang Sifeng juga mengenali Zhao Zixin. Wajahnya penuh kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Hem, berlari. Haha. Ketika Zhao Zixin mendengar kata-kata wanita itu, dia seolah-olah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tertawa dan berkata, ini adalah wilayah Tuan Ben Sao. Lari. Kemana kamu bisa lari, si cantik kecil? Ini adalah keberuntunganmu karena Tuan Ben Sao menyukaimu. Setelah kita bermain-main dengan bajingan kecil yang tidak menghargai ini selama beberapa waktu, Tuan Ben Sao akan segera mengantarmu pulang dan memanjakanmu. Hehehe. Master Ben Sao pasti akan membuatmu merasa sangat baik hingga kamu akan mati. Orang ini gila. Kamu duluan. Serahkan dia padaku. Sifeng mengabaikan pria bertopeng hitam malang itu dan berkata kepada wanita itu. Ini, setelah mendengar kata-kata Sifeng, wanita itu ragu-ragu. Bajingan, apakah kamu pikir aku tidak terlihat? Dan kamu, aku sudah bilang padamu untuk merangkak dengan berlutut. Apakah kamu tidak mendengarku? Apakah kamu tuli atau apa? Ketika Zhao Zixin melihat keduanya berbisik di sana dan tidak memandangnya, dia tiba-tiba merasa martabatnya diremehkan. Dia menunjuk Sifeng dan berkata kepada dua orang kuat di sampingnya, bajingan kecil itu, pukul dia sampai mati. Tapi jangan bunuh Tuan Ben Sao. Kedua pria kuat itu menerima perintah tersebut dan segera mengangkat tangan mereka yang tebal dan bergegas menuju Sifeng. Kekuatan mereka meledak. Keduanya berada di alam master bela diri. Di mata mereka, pemuda itu hanyalah seorang Samsung Samurai. Masing-masing dari mereka meninju Sifeng tanpa menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka tahu karakter Zhao Zixin. Dia tidak suka membunuh orang. Yang paling dia sukai adalah melumpuhkan orang dan membuat mereka berlutut di tanah seperti anjing mati, bersujud padanya dan memohon belas kasihan. Tuan muda, saya minta maaf. Ini salah saya. Wanita di belakang Sifeng berkata dengan kasihan. Ketika kedua pria kuat itu menyerang, dia sepertinya telah melihat akhir tragis dari pemuda tersebut dan mimpi buruk yang akan dia hadapi. Melihat dua tinju besar datang ke arahnya, Sifeng bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia membengkokkan jarinya lalu menjentikannya. Dua tanda takasat mata dikirim ke tangan dua pria kuat itu. Kemudian kedua pria itu mundur dan kembali ke sisi Zhao Zixin. Apa? Kalian berdua tidak berguna? Ada apa denganmu? Zhao Zixin berteriak dengan marah ketika dia melihat kedua pria itu mundur sebelum memukul pemuda itu. Kedua lelaki kuat itu juga saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya merasa ketika mendekati pemuda itu, tubuh mereka seperti tidak terkendali dan tanpa sadar mereka mundur. Apa yang sedang terjadi? Beberapa penonton merasa bingung dan bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Apa yang terjadi? Pemuda itu menyembunyikan budidaya seni bela dirinya. Dia terlihat seperti seorang prajurit bela diri bintang tiga. Faktanya, dia jauh lebih dari itu. Dia sudah melampaui dua orang kuat itu, tapi terus kenapa? Orang yang berbicara berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya bahkan jika pemuda itu bisa menghadapi dua master bela diri, dia tidak berpikir dia akan berhasil. Ini karena banyak orang mengetahui bahwa ayah Zhao Zixin telah mengatur seorang ahli sejati untuk melindunginya. Huh, kalian berdua hal yang tidak berguna. Sudah berapa kali Tuan Ben Sao harus menggunakan kartu trufnya pada akhirnya. Sekarang aku khawatir semua orang tahu bahwa Tuan Ben Sao memiliki kartu truf itu. Zhao Zixin mendengus marah pada kedua pria kuat itu. Lalu dia berteriak, Yin Hui, keluar. Ah, tiba-tiba terdengar desahan pelan. Kemudian, di tengah kerumunan di belakang Zhao Zixin, sesosok perak muncul. Dia menginjak bahu para penonton dan perlahan berjalan ke arah mereka. Banyak orang yang bahunya diinjak hendak marah, namun ketika mereka melihat sosok perak di atas mereka dan aura kuat yang dipancarkannya, mereka segera menutup mulut. Dengan sangat cepat, sosok perak itu dengan santai menginjak kerumunan dan mendarat di samping Zhao Zixin. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda tampan berusia 30-an dengan rambut perak panjang dan mengenakan pakaian perak. Dia memegang kipas bulu berwarna ungu dengan pola meteor jatuh di atasnya. 108. Setelah mendengar perkataan Yin Hui, kedua pria berotot itu saling berpandangan. Meski marah, mereka tidak berani berkata apa-apa. Yin Hui adalah ahli realem Raja Beladiri Bintang 1. Status dan identitasnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kedua master Beladiri. Zhao Zixin tampak tidak sabar. Dia melambaikan tangannya pada Yin Hui dan berkata, Tuan Ben Sao belum menemukan orang yang cocok. Cepat atau lambat orang yang tidak berguna akan digantikan. Tapi sekarang, saya masih membutuhkan Anda untuk melakukannya. Terakhir kali, bukankah Anda menyukainya? Ke batu meteor yang didapat Tuan Ben Sao. Bagaimana kalau ini, kamu melakukannya untuk Tuan Ben Sao? Saat kita kembali, Tuan Ben Sao akan menghadiahimu batu meteor. Kesepakatan. Yin Hui tersenyum. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap si Feng. Dia berkata sambil tersenyum, Apakah kamu ingin menghancurkan dantianmu sendiri? Atau kamu ingin aku melakukannya? Meskipun suara Yin Hui terdengar biasa saja, kata-katanya sangat kejam bagi pejuang manapun. Dantian adalah fondasi seorang pejuang. Jika dantiannya rusak, prajuri tersebut tidak akan memiliki harapan untuk seni bela diri selama sisa hidupnya dan menjadi cacat. Melihat Yin Hui, si Feng juga tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu lebih kejam dari Tuanmu. Kamu ingin menghancurkan dantianmu, kan? Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Saat si Feng berbicara, tubuhnya tiba-tiba melintas ke depan dan mendekati Yin Hui. Huh, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu melawan di depanku. Yin Hui mendengus. Melihat si Feng mendekat, kipas bulu ungu di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang kuat. Dia menamparkan perut si Feng. Tindakannya tampak biasa saja, tetapi kipas bulu ungu telah memadatkan kekuatan kuat dari ahli realem Marsial King. Satu kipas sudah cukup untuk menghancurkan dantian prajurit manapun di bawah alam Raja Beladiri. Muncul, tiba-tiba terdengar suara garing seperti gelembung ikan yang diinjak. Banyak orang di antara kerumunan itu mendengar suara tajam itu dan menggelengkan kepala dengan menyesal. Itu adalah suara dantian yang pecah. Begitu dantiannya dipatahkan, orang tersebut akan menjadi cacat. Ah, 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 ah. Kemudian, terdengar jeritan nyaring di jalan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung ketika mereka melihat orang yang mengeluarkan jeritan menyedihkan itu. Secara logika, pekikan itu seharusnya datang dari pemuda itu, tapi yang mereka lihat adalah pekikan itu datang dari ahli Raja Beladiri, Yin Hui. Banyak orang melihat dengan jelas bahwa kipas bulu ungu Yin Hui mengenai perut pemuda itu, diikuti dengan suara yang tajam seperti gelembung ikan yang pecah. Tapi bagaimana caranya? Aku, aku, aku. Yin Hui tercengang setelah teriakannya yang menyedihkan. Dia menunduk dan menatap perutnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu kamu. Dengan raungan marah, Yin Hui menerjang Si Feng seperti orang gila. Huff. Kamu hanya sampah dengan dantian yang rusak. Beraninya kamu begitu sombong. Si Feng mendengus. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Yin Hui. Tamparan. Si Feng menamparkan Yin Hui dan melemparkannya ke tanah. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu akan mengalami hari ketika kamu berpikir untuk menghancurkan dantian seseorang, kata Si Feng. Anda. Yin Hui mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Saat ini, ada bekas tangan yang dalam di wajah tampannya. Ia meraung dengan marah. Kau menghancurkan dantian ku dan menghancurkan jalur bela diriku. Kau tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Kau tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Si Feng tidak repot-repot memperhatikan orang ini. Orang keji seperti ini ingin menghancurkan dantian seseorang saat dia membuka mulutnya. Tidak perlu mengasihani dia. Dia seharusnya merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah dengan dantian yang rusak. Si Feng tidak repot-repot membunuhnya. Dikurangi dari ahli realem martial king menjadi sampah lebih buruk daripada kematian. Huff. Anda ingin lari. Si Feng melihat bahwa di sisi lain, Zhao Zixin telah memperhatikan bahwa situasinya tidak tepat dan menyelinap ke kerumunan, bersiap untuk melarikan diri. Tangkap dia, kata Si Feng dengan suara rendah. Si Feng berteriak. Saat dia selesai berbicara, dua pria kekar yang mengikuti Zhao Zixin tiba-tiba meraih Zhao Zixin. Anda, Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak? Zhao Zixin berteriak dengan marah saat melihat kedua bawahannya menangkapnya. Kedua pria kekar itu semakin terkejut. Mereka menyadari bahwa tubuh mereka mencengkram Zhao Zixin tanpa terkendali. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan dan melepaskan Zhao Zixin, tetapi mereka tidak bisa. Bawa dia ke sini, Si Feng berkata dengan suara rendah. Kemudian, kedua pria kekar itu menyeret Zhao Zixin dan membawanya ke depan Si Feng. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kedua antek Zhao Zixin tiba-tiba mengkhianatinya? Saya tidak mengerti. Semakin sulit untuk dipahami. Dari mana asal pemuda ini, dia berani melawan Zhao Zixin dan bahkan diam-diam melumpuhkan seorang ahli Raja Beladiri. Dilihat dari penampilannya, usianya paling banyak 15 atau 16 tahun. Latar belakang pemuda ini tentu tidak sederhana. Jika dia bukan dari keluarga besar, maka dia pasti murid sekte besar. Mari kita tunggu dan lihat. Bahkan jika dia menangkap Zhao Zixin, paling banyak dia akan meninggalkan beberapa luka dangkal dan memberinya pelajaran. Apakah dia berani melumpuhkan Zhao Zixin? Itu benar. Zhao Zixin, yang dibawa ke Si Feng, berteriak pada Si Feng, Apa yang kamu inginkan? Tahukah Anda siapa Tuan Ben Shao? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda melepaskan Master Ben Shao sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Hah! Si Feng mencibir dan memerintahkan kedua pria kuat itu, tampar dia. Tamparan, 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 kedua pria besar itu masing-masing menamparkan Zhao Zixin. Satu demi satu tamparan, mereka secara kooperatif menamparkan mulut Zhao Zixin. Si Feng berbalik dan melihat wanita berbaju putih itu masih berdiri di belakangnya. Si Feng menghampirinya dan bertanya, mengapa kamu masih di sini? Tuan muda, tahukah Anda bahwa Anda sedang dalam masalah besar? Pemuda ini adalah putra perdana menteri. Bagaimana mereka bisa melepaskanmu setelah kamu memperlakukannya seperti ini? Sebaiknya kamu lari. Itu semua karena aku. Saya akan tetap di sini dan menanggung kesalahannya, kata wanita itu. Mendengar kata-kata wanita itu, Si Feng tersenyum dan berkata, Aku tidak tahu kalau wanita sepertimu begitu setia. Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensinya jika kamu tetap di sini dan disalahkan? 109. Si Feng mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dia berkata kepadanya, Ambil token ini dan bawa keluargamu ke tempat Longchen untuk bersembunyi. Katakan padanya bahwa orang yang memberimu token ini mengirimmu ke sini. Token. Pangeran keempat. Wanita berbaju putih itu mengambil token itu di tangannya dengan ragu. Si Feng berkata, Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan mengurus ini. Tetapi saya. Wanita itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi disalah oleh Si Feng. Kamu hanya akan menambah masalah bagiku jika kamu tetap di sini. Kamu boleh pergi sekarang. Aku akan baik-baik saja. Oke. Wanita itu akhirnya mengangguk. Dia melangkah mundur dan keluar dari kerumunan. Setelah dia masuk ke dalam kerumunan dan menghilang dari pandangannya, Si Feng berbalik dan menatap Zhao Zixin, yang masih ditampar oleh dua pria kuat. Mulutnya bengkak seperti sosis. Berhenti. Kata Si Feng kepada dua pria berotot itu. Segera setelah itu, keduanya berhenti. Wah 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 wah. Zhao Zixin menatap Si Feng dengan kejam. Mulut sosisnya berbunyi, wah 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 wah. Sulit untuk mendengar apa yang dia katakan. Itu mungkin merupakan ancaman lain. Wah, wah, tidak ada yang bisa dilihat. Saya kira itu saja, kata seorang penonton kepada orang di sebelahnya. Itu benar. Ini adalah pelajaran yang agak menyakitkan baginya. Tapi Zhao Zixin tidak akan membiarkannya pergi, kata orang lain. Itu masalah masa depan. Itu tergantung kekuatan di balik pemuda ini. Bisakah dia menahan kemarahan Perdana Menteri Zhao? Karena dia berani memukul Zhao Zixin, menurutku kekuatan di belakangnya pasti kuat. Ya, menurutku begitu. Tepat ketika orang mengira Si Feng akan berhenti, Si Feng terus berjalan menuju Zhao Zixin. Dia berhenti di depannya dan berkata, saya dengar kamu telah menyakiti banyak wanita. Mulai sekarang, kamu harus berhenti menyakiti mereka. Wah 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 wah. Zhao Zixin melanjutkan dengan, wah 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 wah. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan, tapi ketakutannya terlihat dari wajahnya. Karena Zhao Zixin merasa tidak nyaman dengan tatapan Si Feng yang semakin dingin. Pukul dia, pukul dia di selangkangan. Pukul dia sampai gelap, Si Feng berteriak pada dua pria kekar itu. Wah, wah wah. Tidak, tidak. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Zhao Zixin menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya melontarkan kata, tidak, dengan susah payah. Namun, kedua tinju besar itu sudah menghantam selangkangannya dengan sekuat tenaga. Ah. 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 Ceritan menyedihkan seperti babi yang disembeli terus-menerus keluar dari mulut Zhao Zixin, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Orang ini, itu terlalu kejam. Ini adalah putra perdana menteri. Dia sebenarnya berani melumpuhkan Zhao Zixin. Dia sangat berani. Awalnya, kupikir dia paling banyak akan memberi pelajaran fisik kepada Zhao Zixin. Tapi orang ini benar-benar punya nyali yang tak terkira. Ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Bajingan ini telah menajiskan begitu banyak gadis muda dan cantik. Ini bisa dianggap sebagai pembalasannya. Garis keturunan Zhao Zixin akan berakhir. Itu dia. Apa yang ingin dia lakukan? Dia menuju ke arah kita. Tiba-tiba, seseorang berseru. Dia sedang melihat pemuda yang melumpuhkan Zhao Zixin yang berjalan ke arahnya. Maaf, bagaimana cara menuju rumah pangeran keempat, Longchen? Si Feng menghampiri penonton dan bertanya padanya. Pergilah. Lewat sana. Tapi itu masih cukup jauh. Kamu bisa bertanya lagi padanya setelah kamu berjalan beberapa saat. Penonton menunjuk ke arah umum rumah Longchen dan berkata. Mengerti, Si Feng mengangguk ke arah penonton dan berjalan ke arah yang baru saja dia tunjuk. Adapun Zhao Zixin dan yang lainnya, Si Feng telah memerintahkan kedua orang kuat itu untuk memukuli mereka sampai gelap. Jika mereka tidak menghentikannya, mereka akan terus memukuli mereka sampai gelap. Apa yang baru saja dia katakan padamu? Seseorang berjalan mendekat dan bertanya pada pria yang menunjukkan jalan bagi Si Feng. Dia bertanya padaku bagaimana menuju ke rumah pangeran keempat, jawab pria itu. Pangeran keempat. Jadi pemuda ini adalah salah satu anak buah pangeran keempat. Bukankah sudah jelas? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Cucu tetangga sepupu saya adalah seorang pelayan di rumah Perdana Menteri. Saya mendengar bahwa Perdana Menteri adalah salah satu anak buah pangeran tertua. Jadi pemuda ini diutus oleh Pangeran keempat untuk memukuli Zhao Zixin. Seharusnya begitu. Perdana Menteri mendukung Pangeran tertua, jadi pangeran keempat mengirim seseorang untuk memukuli putranya untuk melampiaskan amarahnya. Dia seorang pangeran, jadi emosinya pasti lebih buruk daripada kita, rakyat jelata. Untuk sesaat, jalanan kembali ramai dengan diskusi. Di sisi lain, Zhao Zixin terus berteriak dengan sedih. Darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia pingsan perlahan. Di depan gerbang sebuah rumah megah, ada empat pilar emas yang diukir dengan pola naga emas. Di atas gerbang emas setinggi 5 meter, yang juga diukir dengan pola naga emas, digantung sebuah pelakat bertuliskan, Rumah Pangeran Chen, yang ditulis dengan huruf emas. Di bawah sinar matahari, ia bersinar terang. Pangeran Chen adalah gelar yang dianugerahkan oleh Kaisar Kekaisaran Yunlai kepada Pangeran keempat, Long Chen. Dari jauh, Si Feng melihat dua patung naga emas di depan rumah Long Chen. Tingginya lebih dari 10 meter, dan diukir dengan indah. Mereka tampak seperti manusia hidup, membuka mulut, dan mengacungkan cakarnya, seolah-olah hendak terbang ke langit. Siapa ini? Ketika Si Feng mendekati mansion, salah satu dari empat pengawal lapis baja emas tiba-tiba menghunus pedang emas di tangannya dan mengarahkan ujung pedang ke Si Feng yang sedang berjalan dari kejauhan, dan bertanya dengan suara keras. Beritahu Long Chen bahwa aku akan datang. Si Feng memandangi penjaga yang mengenakan baju besi emas dan berkata. Beraninya kamu. Keempat penjaga berbaju besi emas mendengar kata-kata Si Feng dan berteriak serempak. Wus, wus, wus. Tiga lainnya juga menghunuskan pedang emas di tangan mereka dan mengarahkannya ke Si Feng. Salah satu dari mereka berteriak, Nama terhormat Tuhan kami bukanlah sesuatu yang bisa Anda panggil dengan sebutan apapun. Keluar dari sini, Tuhanku bukanlah seseorang yang bisa kalian temui hanya karena kalian menginginkannya. Apa, Anda bahkan tidak mengizinkan saya untuk bertemu dengannya. Kenapa anjing zaman sekarang lebih sombong dari majikannya? Si Feng berteriak dengan dingin. Kamu mendekati kematian. Penjaga berbaju besi emas yang baru saja berbicara berteriak setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian dia melompat turun dari tangga di depan mansion dan mengangkat pisau emasnya dengan kedua tangannya. Mengikuti gerakannya, pisau emas Ki sepanjang 10 meter menjulur dari pisau emas dan menghantam Si Feng. Ledakan. Terjadi ledakan keras, disusul awan debu. Setelah tebasan itu, penjaga lapis baja emas itu menyarungkan pedangnya. Baru saja, keempat penjaga telah melihat orang itu terkena pedang emas Ki. Kemudian, orang tersebut ditelan oleh pedang Ki. Sekarang, dia mungkin terbaring di atas debu yang memenuhi udara. Namun kemudian, tiga penjaga lainnya yang mengenakan baju besi emas tiba-tiba melihat rekan mereka yang baru saja mencabut pisaunya diangkat. 110. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Si Feng muncul di depan temannya. Seolah-olah dia muncul entah dari mana dan ada seseorang di depannya. Si Feng mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan pengawal lapis baja emas itu jauh-jauh. Kemudian, dia melihat ketiga orang di depannya dan berkata, Ayo, datang bersamaku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa di luar sangat bising? Pada saat ini, pintu emas yang diukir dengan naga emas tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh kekar keluar. Tuan Muda Feng, Anda di sini. Sosok kekar itu membuka pintu dan melihat Si Feng tidak jauh dari sana. Matanya membelalak dan dia berkata dengan gembira. Orang ini adalah Zhang Hu, yang memasuki relik di luar kota Changyue bersama Si Feng. Ketika Zhang Hu baru saja mengambil beberapa langkah menuju Si Feng, dia tiba-tiba menyadari bahwa suasananya tidak tepat, terutama ketika dia melihat seseorang tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Dia segera bertanya kepada penjaga lapis baja emas di sampingnya, Song Su, apa yang terjadi? Zhang, Komandan Zhang, aku, maafkan aku, kami tidak tahu dia adalah temanmu. Kata penjaga lapis baja emas bernama Song Su. Huff, temanku, Zhang Hu mendengus dan menatap orang-orang ini. Kemudian, dia berkata, Tuan Muda Feng, dia adalah tamu terhormat yang mulia. Jika yang mulia mengetahui hal ini, dia akan menguliti kalian semua hidup-hidup. Ah, ketiga pengawal lapis baja emas terkejut. Mereka segera berlutut di depan Zhang Hu dan berkata, Mohon maafkan kami, Komandan Zhang. Apa gunanya memintaku memaafkanmu, Tuan Muda Feng dan Yang Mulialah yang akan memaafkanmu. Zhang Hu memandang Si Feng dan berkata, Tuan Muda Feng, mohon maafkan kami karena tidak mengenali Gunung Tai. Ketiga pria itu segera menoleh ke Si Feng dan memohon belas kasihan dengan kepala menunduk. Baiklah, baiklah. Si Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar pada orang-orang ini. Kemudian, dia berjalan ke Zhang Hu dan berkata, Bahwa aku menemui Long Chen. Yang Mulia pernah berkata bahwa Jika Tuan Muda Feng datang, kami harus segera memberi tahu dia. Dia secara pribadi akan menyambut Anda, kata Zhang Hu. Mendengar kata-kata Zhang Hu, pengawal lapis baja emas lainnya terkejut. Tubuh mereka mulai mengeluarkan keringat dingin. Baru sekarang mereka ingat bahwa Guru Guru memang mengatakan hal ini kepada mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa tamu yang dibicarakan Guru adalah dia. Dia mengatakan bahwa dia menyebutkan dua kata, Tuan Muda Feng, tetapi siapa yang tahu bahwa dia adalah Tuan Muda Feng, itu. Dia masih sangat muda, dan budidaya seni bela dirinya sepertinya hanya setingkat Samsung Martial Soldier. Yah, tidak perlu melalui banyak masalah. Bahwa saja aku menemuinya, kata Si Feng kepada Zhang Hu. Karena Tuan Muda Feng berkata demikian, mohon. Zhang Hu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Si Feng masuk. Si Feng mengangguk. Saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan bertanya kepada penjaga lapis baja emas bernama Song Su, ada seorang wanita berpakaian putih. Apakah dia datang ke sini dengan tanda Longchen? Tidak-tidak. Song Su menjawab dengan sangat hati-hati. Oke, begitu. Si Feng mengangguk. Wanita itu mungkin masih bersiap di rumah dan belum datang. Kemudian, dia berkata kepada Song Su dan yang lainnya, jika seorang wanita berpakaian putih datang ke sini dengan tanda Longchen, jangan mempersulit dia. Aturlah tempat yang baik baginya untuk tinggal di mansion. Ya, jawab ketiga pengawal lapis baja emas. Oke, ayo pergi. Setelah Si Feng selesai berbicara dengan Zhang Hu, pengawal lapis baja emas melihat pemuda bernama Tuan Muda Feng masuk ke dalam mansion. Kemudian, Zhang Hu mengikuti di belakangnya. Tidak sampai mereka berdua menghilang, ketiga pengawal lapis baja emas akhirnya santai dan diam-diam menghela nafas lega. Song Su berkata, hampir saja. Dua lainnya mengangguk dengan ekspresi serius. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju pria tak sadarkan diri yang dilempar Si Feng ke tanah. Di ruang tamu istana Pangeran Chen yang didekorasi dengan mewah, Longchen mengenakan jubah ungu dan duduk di kursi Mahoni. Dia memegang cangkir teh di tangannya. Saat tutupnya dibuka, aroma ringan tercium dari teh. Dibandingkan saat dia berada di kota Chang Yue, Longchen tidak lagi riang dan tampan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Meskipun dia memegang cangkir teh di tangannya, dia tidak memasukkannya ke dalam mulutnya untuk waktu yang lama. Jelas sekali dia tidak memperhatikan tehnya sama sekali. Bahkan, dia mungkin lupa bahwa dia sedang memegang secangkir teh. Yang mulia, lihat siapa yang datang. Pada saat ini, raungan seorang pria kasar terdengar dari luar pintu, mengganggu pemikiran Longchen dan menariknya kembali ke dunia nyata. Ketika pikirannya tiba-tiba terputus, Longchen dengan sedih menegur, mengapa kamu berteriak? Anda telah berada di Istana Pangeran selama bertahun-tahun. Kenapa kamu masih nakal? Kemudian, Longchen mengikuti suara itu dan perlahan mengalihkan pandangannya kembali. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba melihat sosok muda muncul di pintu masuk ruang tamu. Ah, Tuan Muda Feng, jadi itu kamu. Anda akhirnya di sini. Melihat itu adalah si Feng, Longchen buru-buru berdiri dari kursinya dan berjalan ke depan untuk menyambutnya. Kemudian, Longchen memandang Zhang Hu, yang berada di belakang si Feng, dan menegurnya dengan wajah penuh ketidaksenangan. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika Tuan Muda Feng datang ke rumah kita, kamu harus segera memberitahuku. Saya harus keluar dan menyambutnya secara pribadi. Si Feng melambaikan tangannya pada Longchen dan berkata pada Longchen, baiklah, jangan salahkan dia. Kupikir itu terlalu merepotkan, jadi aku memintanya untuk membawaku kepadamu. Pada saat ini, Longchen memandang si Feng dan berkata dengan wajah penuh rasa bersalah, Tuan Muda Feng, saya pikir Anda sudah tahu tentang Sister Lingar, saya. Baiklah, baiklah, jangan terlalu pelin-pelan. Si Feng langsung menyela Longchen dan berkata, orang yang membawa Lingar pergi adalah ahli alam leluhur bela diri. Itu bukan salahmu. Suatu hari, saya pribadi akan membawa Lingar kembali. Ah, Kekaisaran Yunlai kita hanyalah pengikut Kekaisaran Tian Miao. Sekte Piaosu adalah sekte terbesar di Kekaisaran Tian Miao. Ada beberapa ahli alam leluhur bela diri di dalamnya. Sebelum Anda menjadi cukup kuat, saya harap Tuan Muda Feng tidak akan bertindak gegabuh. Kata Longchen. Tentu saja saya mengerti. Si Feng berkata, ada apa denganmu? Kenapa aku merasa kamu sudah sangat tua? Apakah aku sudah tua? Setelah mendengar kata-kata si Feng, Longchen tanpa sadar menyentuh wajahnya dan tersenyum pahit, mungkin ada terlalu banyak hal dalam pikiranku akhir-akhir ini. Apakah karena masalah tahta? Si Feng bertanya. Sebenarnya perebutan tahta hanya untuk perlindungan diri. Longchen berkata, dilahirkan di keluarga kerajaan juga merupakan semacam ketidakberdayaan. Ketika saudara saling membunuh, kamu harus mati atau aku mati. Jika ayahku benar-benar meninggal dan tahta diwarisi oleh salah satu pangeran kita, maka perang sesungguhnya akan terjadi. Pemenangnya akan menjadi raja, dan yang kalah akan mati tanpa tempat pemakaman. Yang aku khawatirkan sekarang adalah aku mendapat kabar bahwa ayahku berniat mewariskan tahta kepadaku. Berikan tahta padamu. Meskipun mewarisi tahta itu sah, Anda telah menjadi sasaran kritik publik. Saudara-saudaramu yang tidak mengetahui tempatnya terlebih dahulu bergabung untuk menyerangmu. Ayahmu jelas ingin kamu mati dulu, kata Si Feng. Aliran buku penukaran yang direkomendasikan wajah tersenyum penulis, pohon kecil yang kuat. Buku yang sangat menarik dan berdarah panas. Setiap orang harus membacanya. Pendahuluan, jika poin Anda cukup, Anda dapat menukarnya dengan tubuh fisik Hong Meng. Berjalan di jalan dengan pagoda harta karun linglong sebagai kerai, tangan kanan memegang kilin sebagai hewan peliharaan, tangan kiri pelayan bernama Chang'e, kaki 12 kursi teratai sebagai tunggangannya, dan sekelompok pangu mengenakan jas dan sepatu kulit, memakai kacamata hitam sebagai preman, berpura-pura menjadi bos, menggoda gadis, dan menjalani kehidupan dekaden seperti si Menking. Sejak Song Fei mendapatkan sistem pertukaran tingkat dewa, ini adalah kehidupan impiannya. selamat menikmati.